Oke, hari ini kita akan refund buatkan motor saya lagi masuk lagi di proses masa ini Sekarang kita update harga motor bekas ya Kita kemarin dapat motor metik harga mulai 4 jutaan aja Oke, ketemu lagi dengan saya ikut di aneka jasa motor solo dealer motor bekas yang mencoba terbuka Apa adanya, disini kamu bisa rekam di dealer harga jual biaya perbaikan proses perbaikan motor baru masuk Sampai lagi kita refund buatkan semua-semua dan semua Hari ini kita refund buatkan motor yang lagi masuk ada banyak Dan yang disini tuh semua sudah kita review termasuk ini, KAI Sudah kita review semua ini ya Kalian tinggal buka di video sebelumnya atau buka di IG dan TikTok kita Kita setiap hari update terus Bahkan sehari itu bisa 10 video mas ya Oke, hari ini kita refund disini dulu anek Bitbit dan Mio Soul Dan juga ini ada Honda PCX Ini ada PCX 2019 Ini kemarin dapatnya borongan Dapatnya ini berarti 22 jutaan ya Rakatnya pajak, ganti plat Dan ini kita pusing dulu, nyamak kotor ini Nyamak kotor aman ya Dan naik jual biasanya 2019 itu naik kilometer segini Ini 60 ribuan Paling di angka 25 ke 26 Dapat tipe ABS soal pajak kita kasih baru nanti ya Karena merahnya merah dop ini, cakep banget Nah, eksklusif platnya ini Ditunggu aja proses penyalonannya Ini baru di salon, nanti copot-copot dulu ini ya Kita bersihkan dulu Naik ready, sekitar 25-26 Dapat PCX ABS Sudah kilis ya Dan kilisnya juga dapat 2 ini Terus ke Honda Beat Eco Ini salah satu Beat paling naris ini Karena sing modelnya pun kalah naris dengan model ini Kita ada 1-2 banyak ya Nah, ini 2016 Nah, kayak gini, kayak gini Ini kayak ngambil Biasanya kita di angka 11, 12, 12,5 Ini kemarin dapatnya di angka 12,2 Singkit juga 12,2 Pacek baru ya Ini Magenta Ini yang tipe ISS ya Jadi ada idling stopnya Terus nih Premnya ini CBS ISS Terus ini kilometer di angka Ini yang 34 Untuk motor umur sekitar 7 tahun Tidak banyak kilometer masuk rendah ini ya Beli ini apa? Singkai ya Ini Beat Eco Nek jual Di solo sekitarnya itu Masih di angka 13, 14, 14,5 ya Kondisional Pokoknya motor bekas itu harga setiap kondisi Dan kilometernya Dan juga tipenya Dan Jangan samakan harga motor bekas disini Atau Dengan di Jakarta Ataupun di Surabaya Misalnya kayak gitu Kita ke Mio Seoul Ini cukup langka Ini motor dari Korea Mio Seoul Seoul Ini kemarin dapatnya Nek rasalah sekitar 4,5 4,5 ya Tapi kita restorasi loh ini ya Kita cakep ke Stiker yang kemarin Kita ganti Kita ganti dengan orinya Karena stiker Yamaha itu Enaknya Nek beli itu Boleh ketengan Jadi beli-beli Sebelah sebelah Boleh Ini nanti ready Di angka 6,6,5 ya Kalau kalian pengen sing murah Di gudang itu Kita punya Mio Sporty Harga 4, 4,5 ada Tapi ya barangnya Sebagus ini ya Biasanya kita Disini melakukan penyortiran Penyortiran Jadi kayak Menyileksi yang Kayak 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 Jadi kita seleksi dulu Nek kiranya bagus Dan cocok untuk kita restorasi Kita restorasi Tidak kiranya restorasi berat Misalnya Sampai harus Bunkar mesin Terus mesin Kita aplikkan itu Kita lempar ke bakul Apalagi sampai Ngelas-ngelas Bodi Aduh Nggak masuk Paling kita Restorasi itu ringan-ringan Ripen-ripen Dengan di stiker Dan servis ringan aja Kalaupun seri berat Biasanya seri berat Sampai pasti ya Misalnya Kayak kemarin Ada Mio Z Yang merah itu Dari piston set Genas Maria Entah 700 Oke lah Tapi ini harus kemana-mana Kita enggak lah Itu beresiko Nanti Kita dibeli konsumen Kasian Nanti kalau Kera-kera peneran ya Kita lanjut Di bahas ini Ada Yamaha Lexi Yamaha Lexi 2018 Ini Kemarin Dapatnya 14.15 ya Jadi motor ini Sempat laku Setelah 7 bulan yang lalu Terus ditukar Karena Dipangan tikus Mas Dipangan tikus Kabele Jadi Sudah kita Ambil kembali Dan Kalau konjuku Anggap ikut Mas kemarin Jadi Ini udah oke Motornya cakep Ini bagus Sekitar 16.17 Ini sudah di Okekan lagi ya Yang harus Dikati Sudah dikati Sudah aman nih ya Terus Ini ada Mio M3 lagi Mio M3 Ini enak Piro ini ya Ini Mio M3 2019 Ini kan dapetnya 9 juta Tapi pajak off Nek ready Mungkin sekitar Sebelasan Karena pajak itu 600 nanti ya Terus Supra ini Ini tadi Dapetnya 8,6 juta 2016 Nanti Biar pergi Restorasi dulu ya Supra ini Ini enak ready Biasanya sekitar 10-11an Biar ready dulu Tidak Buka Stikernya Kayak gini Kita bukai dulu Semua Stikernya ini Kita bukai dulu Semua Kita cek mesinnya Kita salon Es ganteng Cakep Nah Nanti baru kita Seriurkan lagi Buatkan semua Terus ada ICPR Ini 2018 Ini dapetnya Kemarin 17,5 Per-18 Tapi kita Adulkan belakang Ya Baru Nek ready Mungkin sekitar 20-an ini ya Dapet CPR 2018 Pas 19 Itu Bentar Ini 2018 Ya Takap ini mas Para hitam Terus Apa nih Aerox Nah ini Aerox Tipe S ABS Ini nanti Di sekitar 20 jutaan Cuma kilometer Banyak Nah Nek kalian itu Nggak vanity kilometer It's okay Ini dapet Aerox S ABS gilas Cuma dianggap 20 jutaan Nah tapi Nek kalian pengen Sehingga istimewa Kita juga punya Di atas itu Ada yang istimewa Kilometer rendah Itu harga mulai 23 jutaan Nah motor bekas itu Harga sesuai kondisi mas Meskipun ada yang bilang Kilometer itu Kadang bisa Derset Iya Makanya hati-hati Ketika beli motor bekas Harus teliti Dan cari yang bergaransi Terus Ini vario Ini mana Semua Semua Kalau ini Semua Ini vario 2013 13 Ini mau dapetnya Jari 13 Cari ini Arang menyantuk Sebelasnya Dapetnya dari 11 Nek ready Fiksar 12 Biar disik Isik dulu Biar disalon dulu Nek disalon Nanti Nek ready Tak sebalik lagi Karena vario kayak gini Tunggu yang bagus Susah Ini cuma Coknya aja Kita ganti Dan Nek bagus itu Paling 8 9 10 Ya Karena ini bagus Mau cari untuk E11 11 Ini Dengan apa Dengan ya Jodhurman Biasanya dapetnya 8 9 9 10 11 Terus Kita ke Atas lagi Oke Buat kalian yang penasaran Dengan judit Di bawah Banyak banget Itu aerobis Istiwa Di sana Bahkan kita juga Punya judit Yang murah Di gudang Sana Harganya Biar diambil Teman-teman Battle Atau pedagang Makanya Jangan pas Subscribe Like Gimana Sari Karena Kita Dibu Salu Bikin Video Di IG Tiktok Dan Youtube Selamat 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 Selamat